Untuk itu apa? Kita harus mempersiapkan secara sungguh-sungguh, khususnya dari kota Semarang. Lahirnya yang disebut pemuda seratus. Apa yang disebut pemuda seratus? Pemuda yang akan memimpin di seratus tahun Indonesia Merdeka. Apa aja syarat-syarat atau yang dibutuhkan pemuda seratus? Pertama, mereka satu harus memiliki mimpi besar. Mimpi yang sangat besar. Apa yang terjadi setelah kita punya cita-cita? Kita akan fokus karena kita punya tujuan. Setelah fokus, akan lahir yang namanya persistence. Endurance, kegigihan, ketangguhan. Yang paling penting juga, kemampuan beradaptasi terhadap setiap perubahan. Tujuannya tidak kita ubah. Cita-citanya tidak pernah kita ubah. Tetapi caranya harus terlalu fleksibel untuk kita sesuaikan. Sesuai dengan keadaan zaman. Yang paling penting juga yang terakhir adalah kita serahkan semua hasilnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena tugas kita hanya mengejar mimpi-mimpi kita dengan persistence yang kita miliki. Kerja kita gaspol, tapi harapannya kita gantungkan. Sehingga apapun hasilnya, kita akan bisa rasakan kebahagiaan dan syukur terhadap apa yang diberikan. Hari ini kita butuhkan kebangkitan nasional yang kedua oleh pemuda seratus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGM State Semarang adalah salah satu kontribusi dari Media Group untuk bisa memberikan kontribusinya, membangkitkan, wake up call untuk pemuda, bahwa hari ini ada siklus penting yang harus dipersiapkan. Kita yakini pemuda-pemuda dari Semarang salah satunya adalah calon pemuda-pemuda seratus yang nanti menjadi pemimpin di 100 tahun Indonesia.